Yesus menyingkir situasi yang kurang baik, tetapi ternyata karena Yesus tetap setia untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka justru sebaliknya, banyak orang datang kepadanya. Dan itulah yang terjadi saat kita sungguh setia untuk terus melaksanakan kehendak Bapak, kehendak Allah, meskipun situasinya sulit dan keadaannya tidak menentu, maka Allah akan menganugerahkan apa yang baik, bahkan akan memberikan kepada kita di luar dari apa yang kita pikirkan. Demikianlah kita dituntut untuk tetap setia kepada Bapak. Dengan demikian, kita pun akan terus melaksanakan tugas dan karya serta pelayanan kita sehari-hari. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta kasih Allah dan bersekutuan Rok Kudus bersamamu. Hari ini hari kedua pekan doa sedunia. Kita akan mendengarkan dari Injil yang ternyata Tuhan Yesus pun pernah mengalami kesulitan dan mungkin bisa disebut kegagalan. Karena Yesus adalah manusia. Namun dalam situasi demikian, kita patut meneladan dia, yaitu bahwa dia tetap setia kepada Bapaknya. Bagaimana hari kita siapkan perayaan ini, kita akui dosa dan kesalahan kita, karena terap kali kita kurang setia kepada Bapak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak, sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maha Mulia, berkenankanlah kami menghadap Engkau melalui Yesus perantara perjanjian baru. Semoga Injilmu kau resapkan dalam hati kami dan terbukalah hati kami terhadap sesama. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam perseputuan dengan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup lestari untuk menjadi pengantaraan mereka. Imam Agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa. Dan ditinggikan mengatasi segala langit yang tidak seperti iman-iman besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Hukuman taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi iman agung. Tetapi sesudah hukum taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan puterannya yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi iman agung. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai iman agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang memahabesar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemas sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Setiap iman agung ditetapkan untuk mempersembahkan korban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia berada di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum taurat. Tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kema. Ingatlah, demikian firman Tuhan, buatlah semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus telah mendapat tugas pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendakmu. Kurban dan persembahan tidak kuinginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban sili tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, Lihatlah Tuhan, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak tutahan terkatut. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Biarlah bergembira dan bersuka cita semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penobos kita Yesus Kristus telah membinasakan maut. Terus ingin hidup dengan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali beristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Jordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkau lah anak Allah. Tetapi, dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menyingkir situasi yang kurang baik. Tetapi, ternyata karena Yesus tetap setia untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka justru sebaliknya. Banyak orang datang kepadanya. Dan itulah yang terjadi. Saat kita sungguh setia untuk terus melaksanakan kehendak Bapak, kehendak Allah, meskipun situasinya sulit dan keadaannya tidak menentu, maka Allah akan menganugerahkan apa yang baik, bahkan akan memberikan kepada kita di luar dari apa yang kita pikirkan. Demikianlah, kita dituntut untuk tetap setia kepada Bapak. Dengan demikian, kita pun akan terus melaksanakan tugas dan karya serta pelayanan kita sehari-hari. Marilah kita sekarang bersama mendoakan doa untuk persatuan kerja di hari kedua pekan doa sedunia. Mada Bakti nomor 25 A. 25 A. Satu iman. Yesus berfirman, Ya Bapak, hendaknya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Tuhan, kami akui bahwa oleh karena kelemahan dan kesalahan manusia, gereja terpecah belah, umat Kristiani ini terdiri dari pelbagai golongan. Kabar gembiramu diwartakan dengan cara yang berlainan. Perbedaan dalam iman menghindarkan kami untuk bersatu. Putuslah kepada umat Kristiani roh pengertian. Tolonglah kami agar dapat menyingkirkan salah paham dan prasangka. Bukalah hati kami bagi seluruh kebenaran. Satu harapan. Yesus berfirman, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan, gereja hendaknya menjadi tanda harapan di antara bangsa. Engkau ingin mengumpulkan mereka semua dan mengantar mereka pada kesatuan. Kami ikut bersalah bahwa tanda ini kurang jelas, karena domba-domba gembalaanmu tercerai berai. Sakramen baptis yang diakui oleh semua pengikut Kristus, memberi harapan agar kami semua dapat bersatu, namun kami kurang menghargai dasar ini. Putuslah kepada kami roh kudusmu, seperti pada hari Pentecostal, agar kami masing-masing dapat mendengar kabar yang sama. Tolonglah kami agar mampu membuka lebar-lebar pintu kerajaanmu. Satu Kasih Yesus berfirman, Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihkunya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan, kami umatmu kekurangan kasih yang mempersatukan kami. Kepencian dan pertikaian, sikap kurang sabar dan acuh-ta'acuh, memisahkan dan mencerai berikan kami. Engkau mengundang kami untuk ikut makan pada satu meja perjamuan. Namun kenyataannya itu tidak mungkin. Maka kami sadar, betapa tidak masuk akal pemisahan ini. Putuslah roh cinta kasih ke dalam hati semua orang beriman, agar kami tidak enggan mengambil langkah-langkah yang semakin mempersatukan gerejamu. Dan mari kita satukan doa-doa kita dengan kurban Kristus di atas. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, dan memberi kiala ini. Bapakmu Tuhan kami wartakan, Bapakmu Tuhan kami untuk ikut makan roti ini. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berdekat kepada bayan, tapi bersadal-sadal. Ya Yesus yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus, bantulah kami untuk selalu memiliki cinta kasih, agar kami tetap setia untuk melaksanakan kehendak dan rencana Allah. Dan lebih engkau sendiri, agar kami pun mampu untuk setiap hari membagikan cinta kasih kepada sesama kami. Sebabkola Tuhan ini dan sepanjang masa. Engkau telah meluputkan daku dari maut, bahkan menjaga kakiku jangan sampai tersandu. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah Bapak sumber kasih setia. Kami bersyukur atas kasih setia yang kami peroleh dari putramu. Semoga kami kau bangun ke dalam tubuhnya, yaitu gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah peran Ekaristi sudah selesai. Terima kasih.